Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya sangat senang karena Joo Gyeong mendapat like terbanyak sebagai kandidat Dewi. Meski sebenarnya dia tidak ingin ikut, teman-temannya bertekad membantunya menang sebagai kemenangan untuk departemen mereka. Jadi, dia tidak bisa menghindari kontes itu. Saat mereka berjalan, mereka melihat kerumunan di sekitar Suho dan Seo Joon. Keduanya sudah saling mengganggu, dengan Seo Joon memanggil Suho pembunuh. Saat mereka siap untuk berkelahi, Seo Joon melihat ke arah Joo Gyeong. Suho langsung narik Joo Gyeong ke tempat privat buat balikin earbudnya. Dia tanya apakah Joo Gyeong kenal Seo Joon, tapi dia tidak begitu tahu. Joo Gyeong pikir Suho marah karena telpon kemarin, dan dia minta maaf karena emosi. Tapi Suho santai saja. Di kelas, Seo Joon terus mikirin Joo Gyeong karena wajahnya familiar. Salah satu teman sekelasnya nanya, ada masalah apa dengan Suho? Tapi si bad boy keren ini jawab, itu bukan urusanmu. Temannya nunjukin foto Joo Gyeong, dan Seo Joon langsung ingat kalau dia adalah salah satu kandidat Dewi Sebum. Di kelas Joo Gyeong, guru kasih tugas untuk gambar potret siswa dari departemen lain. Pikiran Joo Gyeong penuh dengan masalahnya dengan Seo Joon yang mungkin mengenalinya. Dia sudah cukup kesulitan dengan Suho yang tahu identitasnya. Saat melamun, guru minta Joo Gyeong pilih siswa pertama. Dan dia terkejut lihat Han Seo Joon dari departemen musik sebagai modelnya. Teman-temannya khawatir Joo Gyeong nggak bisa selesain tugasnya karena Seo Joon sering bolos sekolah. Tapi, mereka lihat Seo Joon di sekitar dan dorong Joo Gyeong ke arahnya. Joo Gyeong minta maaf karena terlalu dekat dan jelasin situasinya tentang tugas potret itu. Para siswa di sekitar mereka bersenang-senang dan bilang Seo Joon harus setuju untuk berpacaran sebagai imbalannya. Tapi, saat Suho masuk, Seo Joon bilang, Aku akan memikirkannya kalau pacarmu Suho yang minta. Lalu dia pergi. Di kelas Suho, ada Kang Soo Jin yang nggak suka lihat Suho tertarik pada Joo Gyeong. Dia tanya apakah Suho mau latihan akting dengannya setelah kelas. Tapi Suho bilang cari orang lain dan pergi. Meninggalkan Su Jin sedih. Saat tiga gadis jalan di lorong, mereka ketemu Han Gowon. Yang membawa kenangan nggak enak bagi Joo Gyeong. Han jelasin kalau Gowon dari departemen musik. Dan di SMP dia terkenal karena nyanyiannya. Gowon dengar beberapa temannya bilang dia harusnya tolak jadi penyanyi utama karena wajahnya jelek. Dia ingin tampil bagus karena itu pertama kalinya sebagai penyanyi utama. Tapi nggak mau diejek, makanya dia pakai make-up. Meski make-upnya buruk, dia merasa harus lakukan sesuatu karena dia bertekad untuk bernyanyi. Joo Gyeong merasa tersentuh dengan cerita Gowon, jadi dia menawarkan bantuan make-up. Pas bawa alat gambar keluar bareng teman-temannya, tiba-tiba bola basket Seo Jo Joon melesat dan mengenai Joo Gyeong, bikin cat tumpah ke wajahnya. Teman-temannya khawatir, tapi Joo Gyeong cemas make-upnya bakal luntur. Tiba-tiba, Su Ho muncul dan menutupi Joo Gyeong dengan kardigannya, menyuruhnya segera cuci muka. Seo Joon dengan sarkastis bilang Su Ho lagi ngurusin pacarnya. Su Ho nyuruh Seo Joon minta maaf, tapi Seo Joon malah ketawa nganggap itu lucu. Setelah cuci muka, Joo Gyeong ngaca dan merasa nggak peduli berapa banyak make-up yang dia pakai, wajah aslinya tetap ada di sana. Di kamar, Joo Gyeong merenung kenapa Su Ho akhir-akhir ini sering banget bantuin dia. Di forum anonim, dia kirim pesan, Pakaian sekolahku basah, orang yang dulu nge-b*****ku malah minjemin bajunya. Apa artinya itu? Banyak yang balas dan nyira Su Ho suka sama dia. Joo Gyeong mikir harus balikin kardigan itu, lalu nanya Su Ho di mana. Dia nggak percaya dirinya berani nge-chat Su Ho dan disuruh ketemu di sungai Han dalam 10 menit. Tanpa cukup waktu untuk dandan, dia buru-buru pergi. Setibanya di sana, Su Ho malah komen kalau dia terlambat 2 menit, bikin Joo Gyeong kesal karena Su Ho sembunyi di tempat terpencil. Setelah balikin kardigan, Joo Gyeong tanya kenapa Su Ho ada di sana. Su Ho jawab itu tempat favoritnya. Joo Gyeong terkejut nyadar Su Ho adalah orang yang nyelamatin dia dari jatuh dulu. Su Ho heran Joo Gyeong baru nyadar sekarang. Su Ho tanya kenapa waktu itu Joo Gyeong mau lompat, bikin Joo Gyeong tersedak minumannya. Joo Gyeong cerita dia nggak mau lompat, cuma waktu itu dia lagi hari yang berat karena dib***** sekolah karena dianggap jelek. Dia coba make up, tapi hasilnya buruk. Setelah curhat ke pekerja kantin, dia malah diketawain dan fotonya tersebar di forum sekolah. Meski begitu, Joo Gyeong tahu semua masa sulit dan sedih itu akan berlalu suatu hari nanti. Su Ho terkejut denger semua yang dia alami. Tapi Joo Gyeong tahu bahwa jika dia bertahan sedikit lebih lama, suatu hari dia akan bahagia. Namun hari itu dia bertanya-tanya apakah dia pantas bahagia. Suasananya jadi canggung, jadi dia tertawa dan bilang ke Su Ho kalau itu alasan dia harus menyimpan rahasia wajahnya. Su Ho melihat ke samping dan bilang, Dia pikir Joo Gyeong tetap sama, dengan atau tanpa make up membuat Joo Gyeong bertanya-tanya apakah penglihatan Su Ho buruk. Su Ho merasa simpati, mengerti kenapa Joo Gyeong melakukan ini karena saat dia berakting, rasanya seperti menjadi orang yang berbeda, mengingatkannya pada masa SMP saat sering main bareng Seo Jun. Saat berjalan pulang, Su Ho sadar Joo Gyeong kedinginan dan menawarkan kardigannya lagi, menyuruhnya untuk menyimpannya. Joo Gyeong pun berjalan pulang mengenakan kardigan itu. Joo Gyeong sampai di ruang ganti, siap membantu Gowon untuk penampilannya. Dia make up in Gowon dengan tekad, agar tidak ada yang mengejeknya hari itu. Saat Gowon tampil, para cowok bilang dia cantik dan Joo Gyeong terharu sampai menangis. Setelah penampilan, Joo Gyeong mengucapkan selamat dan Seo Jun muncul memberi bunga ke adiknya. Joo Gyeong sadar mereka memang mirip. Gowon memperkenalkan Joo Gyeong sebagai orang yang make up in dia, dan Seo Jun mengenali Joo Gyeong, membuat Joo Gyeong mencari alasan untuk kabur. Joo Gyeong lalu mendapat notifikasi kalau Soo Jin dari Departemen Acting mengikuti dia di Instagram dan memuji kecantikannya. Kemudian, Gowon mengundangnya makan malam. Meski ingin menolak karena tahu Seo Jun ada di sana, Joo Gyeong tidak bisa menolak braised short ribs buatan ibunya. Gowon menyambutnya, dan Joo Gyeong senang melihat banyak makanan. Tapi nggak nyangka Seo Jun keluar tanpa baju setelah mandi, para cewek langsung teriak sambil nutupin mata mereka. Ternyata dia baru bangun dan buru-buru pakai baju. Dia malu dan bertanya-tanya apa yang Joo Gyeong lakukan di sana. Saat makan malam, Gowon tahu kalau mereka saling kenal. Setelah itu, Gowon minta kakaknya untuk mengantar Joo Gyeong pulang karena malam itu berbahaya. Di jalan, Seo Jun berterima kasih karena sudah membantu adiknya. Dia bahkan setuju membantu Joo Gyeong dengan tugas modeling. Membuat Joo Gyeong senang karena nggak ada kesempatan untuk menarik kembali kata-katanya. Kemudian Joo Gyeong pergi nongkrong dengan Soo Jin di kafe. Dia berpikir Soo Jin cantik dari wajah sampai tubuhnya. Sementara itu, Soo Jin menganggap Joo Gyeong seperti tiang. Dia bisa melihat kulit Joo Gyeong nggak bagus dan makeupnya tebal. Tapi dia berpura-pura memuji saat mereka duduk minum. Karena mereka berdua kandidat Dewi, Soo Jin bilang, jadi kandidat itu sulit karena mengganggu kehidupan pribadi. Saat berjalan ke sekolah keesokan harinya, Joo Gyeong hanya berpikir untuk mundur dari pencalonan karena takut ketahuan. Tapi dia nggak nyangka dapat notifikasi untuk misi pertama sebagai kandidat Dewi dimulai. Semua siswa berdiri di sekitar untuk memberikan suara mereka. Misi pertama kompetisi Dewi adalah kontes tari. Mendengar ini, Joo Gyeong merasa seperti dikutuk. Karena dia nggak bisa menari sama sekali. Dia ingin bilang ke semua orang kalau dia mundur. Tapi saat masuk kelas, dia nggak nyangka melihat Kang memakai seragam pemandu sorak dan berteriak dengan megafon. Dia dan Ahan bertekad memimpin Departemen Seni keluar dari bayang-bayang dengan kemenangan Joo Gyeong. Mereka bersorak bersama dengan semangat membara untuk menghilangkan citra kutu buku dari Departemen mereka. Jadi, setelah upload foto bareng Joo Gyeong, Kang langsung dapat 500 follower baru di Instagram. Joo Gyeong yang tadinya pengen banget mundur, sekarang nggak bisa ngecewain teman-temannya. Dia gugup mikirin, bakal ngecewain Kang dan Ahan. Tapi ingat Su Jin yang bisa menang dengan mudah karena bakat dan kecantikannya, Joo Gyeong merasa sedikit lega kalau harus mundur. Di luar, Su Jin coba minta Su Ho buat rekam video tariannya untuk kompetisi Dewi. Su Ho dengan dingin nanya, Kenapa harus aku? Su Jin jawab dengan manja, Aku paling nyaman sama kamu. Tapi Su Ho nggak peduli dan pergi. Ninggalin Su Jin, yang kesal lihat foto Su Ho dan Joo Gyeong, bertanya apakah mereka pacaran. Di kamar mandi, Su Jin tahu Joo Gyeong masih ikut kompetisi meski nggak punya pengalaman menari. Su Jin bilang dia akan diskusi video tariannya dengan Su Ho karena mereka sudah lama berteman. Joo Gyeong terlihat sedih, tapi menerima posisinya. Hari-hari berlalu dengan para kandidat Dewi lainnya berlatih tarian mereka. Joo Gyeong merasa putus asa karena merasa nggak bisa bersaing. Dia dapat pesan dari Ahan yang menunjukkan tarian seksi yang bisa dia lakukan untuk kontes. Dia coba latihan di depan saudaranya, tapi hasilnya begitu buruk sampai saudaranya lari sambil teriak dengan mata tertutup. Di sekolah keesokan harinya, Joo Gyeong coba menyapa Su Ho. Tapi Su Ho langsung bilang untuk ketemu di Sungai Han setelah kelas. Su Ho ingin Joo Gyeong bantu dia latihan akting. Joo Gyeong setuju. Meski sedikit mengejek Su Ho yang kembali ke sifat lamanya, Seo Joon tiba-tiba muncul dan nanya kapan Joo Gyeong mau gambar dia, dan nyuruh cepat sebelum dia berubah pikiran. Joo Gyeong coba minta besok, tapi Seo Joon bilang harus hari ini karena dia ada kerja paruh waktu, lalu pergi. Joo Gyeong terpaksa minta maaf ke Su Ho karena harus batalin rencana mereka. Saat berjalan ke ruang kelas departemen musik, Joo Gyeong terpesona dengar gitar dan nyanyian indah dari Seo Joon. Matanya berbinar, dia pikir Seo Joon harus debut saat itu juga. Tapi Seo Joon kesal karena Joo Gyeong menguping, dan nyuruh dia selesaikan lukisannya karena dia sibuk. Joo Gyeong bilang dia akan cepat kalau Seo Joon capek, yang membuat Seo Joon sedikit tersipu. Seo Joon bilang, pacarnya Su Ho bakal marah kalau tahu dia jadi model Joo Gyeong. Dari rasa frustrasi Joo Gyeong, Seo Joon tahu mereka sebenarnya nggak pacaran. Joo Gyeong pikir Soo Jin lebih cocok buat Su Ho, karena mereka sudah kenal sejak kecil. Jadi, Soo Jin yang super populer telah terpilih jadi Dewi 2 tahun berturut-turut, sementara Joo Gyeong hampir gagal di misi pertamanya. Seo Joon setuju kalau Joo Gyeong bakal gagal, yang bikin Joo Gyeong kesal. Tapi Seo Joon malah ketawa ngakak sampai nggak bisa berhenti. Malamnya, Joo Gyeong selesai dengan lukisan cantiknya yang menggambarkan Seo Joon. Seo Joon bilang lukisannya lumayan dan menawarinya tumpangan pulang. Joo Gyeong teriak di motor Seo Joon, bertanya-tanya apakah siswa diizinkan naik motor. Pegangan erat-erat, Joo Gyeong yang awalnya takut berubah jadi senang. Tapi saat menurunkannya, Seo Joon memperingatkan Joo Gyeong untuk nggak terlalu dekat dengan Su Ho dan Su Jin, tanpa menjelaskan alasannya. Joo Gyeong berkeliling aula dengan potret, gugup menyembunyikannya. Lalu bertemu Su Ho. Mereka setuju untuk bertemu di Sungai Han setelah sekolah, dan Joo Gyeong langsung lari. Setelah sekolah, dia buru-buru ke sana dan tahu kalau Su Ho sudah mengirim video untuk kelas aktingnya. Ternyata, Su Ho tidak memanggilnya untuk itu, tapi lebih penasaran dengan misi Dewi Joo Gyeong. Jadi, Joo Gyeong menunjukkan tarian yang ingin dia pelajari, membuat Su Ho tersenyum, karena dia tidak yakin dengan kemampuan Joo Gyeong. Malam itu, Joo Gyeong mendapat telepon dari Su Jin, yang menanyakan apakah dia mau pergi kencan buta. Salah satu teman Su Jin ingin banget ketemu Joo Gyeong setelah melihat salah satu fotonya. Melihat foto profil anak itu, Joo Gyeong terkesan betapa dewasanya dia. Joo Gyeong kaget tahu Su Jin sudah memberi nomor teleponnya dan mengatur kencan hari Sabtu ini. Di kelas, Kang dan An heboh banget, karena Hyun Woo Jong kelihatan ganteng. Joo Gyeong awalnya mau batalin ketemu karena dia harus belajar dan fokus sama kompetisi Dewi. Tapi Kang ngasih pidato motivasi. Bilang ini mungkin satu-satunya kesempatan Joo Gyeong buat pacaran sama anak sekolah lain. Jadi, Joo Gyeong akhirnya setuju dengan semangat penuh. Ketemu Hyun Woo Jong, Joo Gyeong kaget, karena dia lebih ganteng lagi di kehidupan nyata. Dengar dia ngomong sambil makan kue dan minum kopi, Joo Gyeong pikir suaranya juga bagus. Jong minta maaf kalau dia terlalu bersemangat, terutama karena terus ngejar Su Jin buat nge-set up kencan buta ini. Dia berharap Joo Gyeong nggak salah paham, karena ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Joo Gyeong jadi malu dan nggak bisa menatapnya. Saat kencan berakhir, mereka merasa sangat nyambung. Jong ngaku kalau dia jatuh cinta sama Joo Gyeong dan nanya, apakah Joo Gyeong mau jadi pacarnya? Dia ternyata pengen nanya dari awal. Joo Gyeong pengen banget, tapi saat berjalan pulang, dia inget bu***n yang dia alami. Terakhir kali, dia coba ngajak seseorang keluar. Dia mulai terharu, inget semua pujian yang Jong kasih. Dia nggak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Ketemu Kang untuk sesi belajar biasa mereka. Su Ho nanya di mana Joo Gyeong. Dari Kang, Su Ho tahu kalau Joo Gyeong latihan nari dan ketemu pacarnya. Su Ho penasaran. Jadi Kang nunjukin foto mereka berdua. Joo Gyeong bahkan sudah posting di Instagram kalau mereka sekarang pacaran. Waktu Joo Gyeong datang, Su Ho kelihatan agak kesal. Di hari lain, Joo Gyeong kaget waktu tahu Jong ngajak mereka nginap di hotel. Jong bilang hotel date lagi tren sekarang. Berharap Joo Gyeong nggak mikir yang aneh-aneh. Mereka bakal habisin waktu nonton film dan ngobrol. Bro, gue sih nggak yakin. Saat kerja paruh waktu, Seo Joon lihat mereka check-in. Joo Gyeong nggak tahu harus ngapain. Tapi Jong pegang tangannya, ngebawa dia ke kamar. Joo Gyeong terpesona sama pemandangan indahnya. Tapi langsung kaget waktu pacarnya nyuruh dia pakai baju renang yang dia bawa. Baju renang itu terlalu terbuka buat Joo Gyeong. Tanpa sepengetahuan Joo Gyeong, Jong ternyata memasang kamera untuk mengintip saat dia ganti baju. Seo Joon mendengar Jong ngomongin ini di telepon. Saat Jong kembali ke kamar, dia langsung disambut Seo Joon yang lari dan memukul wajahnya. Seo Joon pegang kameranya. Dan Soo Ho juga ada di sana, menelpon polisi. Kita kembali ke saat Soo Ho tahu Joo Gyeong baru punya pacar. Dia nge-scroll Instagram Jong, mencari info tentang dia. Ternyata, Jong adalah mahasiswa seni di Universitas Seorim. Soo Ho lalu menelpon temannya yang kuliah di sana. Temannya bilang, Jong itu brengsek yang selingkuh dengan 4 cewek sekaligus. Karena itu, dia harus cuti kuliah satu semester. Sekarang, dia sering ke klub malam. Temannya nggak kenal Jong secara pribadi, tapi dia bilang, Soo Ho. Dan siapapun yang dia kenal harus menjauh dari Jong. Kang datang untuk sesi belajar, berbisik kalau Joo Gyeong nggak bisa ikut karena pacarnya tiba-tiba ngajak ke hotel. Kita kembali ke saat Seo Joon mendengar Jong ngomong kalau ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Seo Joon mengikuti Jong dari belakang, mencuri kartu kuncinya untuk menunda kembalinya ke Joo Gyeong. Seo Joon nggak nyangka dapat telpon dari Soo Ho yang lari secepat mungkin. Joo Gyeong berbaring, merasa aman karena berpikir Jong bukan orang jahat. Ketakutan terbesarnya adalah kalau makeupnya luntur di hot tub. Baju renang jadi pikiran kedua, karena dia harus pakai makeup tahan air sekarang. Tapi saat itu, Soo Ho dan Seo Joon mulai mengetuk pintu. Joo Gyeong kaget melihat mereka berdua, terutama bersama-sama. Mereka masuk, memeriksa semuanya, sampai Soo Ho menemukan kamera tersembunyi. Joo Gyeong terkejut, dan kejadian selanjutnya adalah di mana kita terakhir kali berhenti. Jong membersihkan dirinya, kesal karena semuanya berjalan lancar sampai dua serangga ini datang mengacaukan semuanya. Seo Joon mengancamnya untuk mengulanginya. Tapi Jong bilang, ini semua ide Soo Jin sebelum menepis tangan Seo Joon dan lari. Mereka mengikuti Jaeong yang berhasil melewati zebra cross. Soo Ho mencoba mengejar, tapi lampu merah menyala yang berarti kabar buruk bagi Soo Ho. Setelah itu, kita lihat Seo Joon di rumah sakit. Di kamar Soo Ho, Joo Gyeong menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Seo Joon bilang semuanya akan baik-baik saja, dan Joo Gyeong harus pulang dan istirahat. Dia akan tetap bersama Soo Ho. Duduk di luar kamar, kata-kata Jaeong tentang Soo Jin yang merencanakan semua ini terngiang di pikiran Joo Gyeong. Jadi dia menelpon Soo Jin untuk bertemu di kafe segera. Di sana, Joo Gyeong tanya apakah Soo Jin punya sesuatu untuk dikatakan. Menunjukkan kamera mini, dan menjelaskan semua langkah yang menyebabkan kekacauan ini. Joo Gyeong ingin kebenaran, kalau tidak, dia akan menelpon polisi. Namun, Soo Jin licik bilang Joo Gyeong gak punya bukti. Joo Gyeong menantang ini karena dia punya rekaman dari kamera di mana Joong mengakui semuanya. Namun Soo Jin menantang balik. Bilang, siapa yang akan percaya pada pervert seperti Joong? Dia mengejek dan tertawa. Bilang bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa meyakinkan seseorang dari universitas seperti Joong. Soo Jin lalu mengancam Joo Gyeong dengan rumor bahwa dia mengikuti seorang pria ke hotel. Joo Gyeong merasa sangat sakit hati. Dia pikir Soo Jin adalah temannya, tapi ternyata Soo Jin yang merencanakan semuanya sehingga Soo Ho tertabrak mobil. Ini membuat Soo Jin panik. Tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan Joo Gyeong karena terlalu gila sama cowok. Dia mengatakan, itu semua kesalahan Joo Gyeong sampai Soo Ho terluka. Lalu pergi. Di rumah sakit, Soo Joon menyebut Soo Ho sebagai idiot tanpa rasa takut. Bahkan saat masih muda, Soo Ho selalu melindungi teman-temannya dari perundungan. Saat itu, Soo Joon ikut campur, melempar buku ke salah satu pengganggu dan dengan mudah menjatuhkannya dengan satu tendangan. Setelah itu, teman Soo Ho, Yeon Se-yeon, berterima kasih kepada Soo Joon dengan menawarkan minuman. Dia bahkan memuji nyanyian Soo Joon membuatnya tersipu. Se-yeon sering mendengar Soo Joon bernyanyi di belakang sekolah untuk menghindari perundungan. Se-yeon sangat suka nyanyian Seo Joon. Bahkan berencana mengajaknya bergabung sebagai trainee idol bersama Soo Ho. Namun, Soo Joon menolak karena merasa terlalu sibuk. Meskipun begitu, Soo Joon terus membujuknya setiap hari. Suatu hari, Soo Ho bertanya apakah Seo Joon pernah melihat Se-yeon. Mereka bertemu kemudian setelah Se-yeon dipukuli, tapi Se-yeon tetap positif. Soo Joon bertanya bagaimana Se-yeon bisa tetap tenang karena melihatnya terluka membuatnya marah. Se-yeon menjawab, masa-masa sulit akan berlalu suatu hari nanti. Itu adalah kalimat dari lagu favoritnya dan tidak peduli seberapa sulitnya. Selama dia ingat kalimat itu dan terus maju, dia tahu akan mencapai akhir yang bahagia. Kata-kata ini menyentuh hati Seo Joon. Dia akhirnya setuju untuk audisi menjadi trainee idol, membuat Se-yeon senang. Ketiganya adalah teman terdekat dan bersemangat karena Se-yeon akan menjadi yang pertama debut. Suatu malam di toko buku, Soo Ho terbangun dari berita yang menggemparkan. Hari itu pukul 7 malam, anggota idol No Team Yeon Se-yeon ditemukan tewas. Dia meninggalkan catatan meminta maaf kepada nenek dan teman-temannya. Se-yeon membuat keputusan ekstrem ini setelah menderita dekresi akibat peruntunan cyber. Soo Ho sangat terkejut dan di ponselnya ada satu panggilan tak terjawab dari sahabatnya, Se-yeon. Seo Joon menyalahkan Soo Ho atas kematian teman mereka. Dia menangis sejadi-jadinya, tanpa respons dari Soo Ho saat hujan terus turun. Joo Gyeong berjalan-jalan di sungai Han, tiba-tiba mendapat telpon dari Kang yang menjelaskan ada rumor aneh di papan buletin sekolah mereka. Orang-orang membicarakan bagaimana Joo Gyeong adalah gadis pesta dan pacarnya sering ke klub. Mereka mencemoohnya. Joo Gyeong berpikir dengan menjadi cantik, hidupnya akan berubah. Dia bertanya-tanya berapa lama dia akan terus seperti ini. Dia mudah jatuh hati dengan sedikit kebaikan, hanya untuk diabaikan dan dibulik. Dia ketakutan dan lari. Frustrasi karena dibalik semua make-up, dia tetaplah gadis yang sama. Dia berlari ke arah sungai Han, memikirkan kata-kata kejam Soo Jin. Dia berpikir untuk membuang bukti yang dia punya karena sudah muak dengan semuanya. Dia tidak akan lari lagi. Keesokan harinya, Joo Gyeong memakai make-up dengan bayangan yang lebih gelap dari biasanya. Dia langsung menemui Soo Jin Kang, memberi satu kesempatan terakhir untuk minta maaf. Dia ingin Soo Jin minta maaf atas semua yang dia lakukan dan rumor palsu mengabaikan Joo Gyeong. Tapi itu tidak cukup lagi. Joo Gyeong mengambil cermin Soo Jin dan membantingnya sampai pecah. Kebanyakan siswi di sekolah sebenarnya tidak percaya rumor konyol tentang Joo Gyeong sejak awal. Tapi Joo Gyeong tetap bertanya-tanya apakah ini cara yang tepat. Episode ini lebih gelap dari yang aku kira. Subscribe ke Nipponisia untuk episode berikutnya dan jangan lupa tonton video berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman. Kamu sedang bingung mencari anime atau drama Jepang yang pas untuk kamu? Atau kamu penasaran tentang anime atau drama Jepang yang akan tayang? Nipponisia jawabannya. Di sini kamu akan mendapatkan semua informasi tentang Jejepangan terbaru. Mulai dari anime, drama, dan semua yang berkaitan dengan Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe Nipponisia sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!